Pasti ada mekanik-mekanik yang bandel gitu men Itulah kenapa kita bawa busi atau tensionernya Pokoknya yang rusak itu kita bawa pulang Gear nih, mengganti gear, jadi kalian bawa pulang aja Gear ya, gear bawaan kalian atau gear yang rusak itu Kenapa? Supaya mereka tidak menyalahgunakan itu men Hey, what's up men? Nah di video kali ini, aku mau memberikan tips sama kalian Bagaimana caranya servis motor di bengkel resmi Ahas Oke, ini persiku ya, bukan persi Honda, bukan persi Ahas gitu enggak Ini persiku sendiri men Jadi kalian yang baru menjumpai channel ini Jangan lupa kalian subscribe channel ini Dan kalian bagikan ke teman kalian Yang mempunyai motor atau kereta ya Yang mempunyai kereta CB150R Ya, disini aku masih memakai CB150R dan stang RZR men Nah, kenapa aku masih memakai stang RZR? Karena CB ini kelihatan lebih ganteng men Ya, sebenarnya karena ini Nah, dari situlah kenapa aku masih menggunakan stang RZR Oke, nah kita kembali ke tips bagaimana servis di motor Eh, di bengkel Ahas ya Oke, kita masuk ke tipsnya Tips yang pertama adalah Di saat kalian masuk ke bengkel resmi Ahas ya kan Nah, terus biasanya Kalian akan disambut oleh Satu orang yang bertanya Apakah di servis atau Kayak mana ya Biasanya sih nanti ditanya STNK diminta Terus Nanti dicatat Apakah kita pernah Di bengkel yang itu servis Nah, nanti dia masuk ke komputer itu Nah, hal yang pertama yang harus kalian tanya adalah Bang Tolong jangan Yang magang Meng-service keretaku ini Ya, itu dia Kalian bilang ke tukang servis Jangan yang magang Yang membongkar motor kita di bengkel Ahas Jadi Supaya kenapa? Supaya Kereta kita ini Di-service oleh mekanik yang handal Kalau yang magang kan Belum tentu Kita yakini ya Jadi Kalau seandainya yang udah Yang udah handal di bidang itu Yang udah lama di Ahas itu Biasanya udah ngerti Mana yang rusak Nah, nggak harus diajarin lagi Jadi kalau yang magang kan Aduh, kalian tau lah ya Oke, ya itulah tips yang pertama Kita masuk ke tips yang kedua Nah, tips yang kedua adalah Di saat kita sudah bilang tadi Yang megang kereta kita itu Yang megang motor kita itu Jangan Yang magang Nah, pas kita bilang kayak gitu Biasanya disitu kita disediakan itu tempat duduk Terus dikasih Biasanya minum gratis Tapi harus diservis di bengkel Di bengkel resmi Ahas ya Yang besar itu ya Ada yang besar Ada yang kecil juga Nah, jadi nanti disitu kita disediakan minum Disediakan ada juga cembel 9 Disediakan bangku untuk duduk bersantai Menunggu servisan selesai Nah, sambil kita menunggu servisan selesai Kita harus bolak-balik melihat motor kita Apakah sudah sesuai Apakah yang dibongkar itu Terus nanti kita tanya Kerusakannya apa Yang dibongkar itu apa Yang diganti itu apa Nah, kita harus sering melihat Mender-mender Kenapa? Supaya mekanik ini melihat kita itu peduli Dengan motor kita sendiri Ya, diantara kita itu Pasti banyak yang Enggak peduli Ya, duduk aja Santai aja Makan cemilan Minum kopi yang disediakan Minum air putih Nah, jadi Makanik ini Ya, udah Orang kita gak perhatikan kok Ya, kan Nah, jadi disitulah Kita harus perhatikan Bagaimana cara dia membongkar Bagaimana cara dia Melihat itu Kenapa? Mungkin kalau kita lihat juga Makanik itu akan senang Makanik itu merasa Bahwasannya Kita itu peduli Sama motor kita ini men Nah, jadi Jangan kalian duduk disitu Makan cemilan-cemilan Dan minum Minum aqua Segala macam Kalian juga harus Harus melihat Sering-sering ke belakang Bahwasannya Motor kalian itu Lagi dibongkar Yang mana yang dibersihkan Nah, jadi Supaya mekanik itu pun merasa Oh, dia ini peduli nih Sama motornya Oke Nah, nanti datang lagi Nanti datang lagi Seperti itu Sampai selesai Nah, itulah dia tips yang kedua Kita masuk ke tips yang terakhir Tips yang ketiga Nah, tips yang ketiga ini adalah Kalian harus bertanya Kepada mekanik Bang Apa kerusakannya Nah, itu nih Jadi mekanik itu pun senang Dia bisa memberikan jawaban Jadi sama dia pun ada pelajaran Sama kita pun ada pelajaran Kalian tanya Bang, apa yang rusak? Seandainya tensionernya yang rusak Seandainya Ya, seandainya Entah soknya yang rusak Nanti dibilang dia Tensionernya bang yang rusak Nah, kok bisa ya bang? Kita harus sering bertanya Kok bisa rusak? Terus Nanti ditanya dia Kenapa? Terus kita bisa Mengkondisikan motor kita Bagaimana cara pemakaiannya Nah, jangan kita Sembarangan pemakaian Nah, terus Seandainya tensionernya yang rusak Nanti dibilang dia begini Dibilang dia begitu Kita ikuti Karena memang dia yang tahu Kita hanya cuman pemakaian Oke Nah, seandainya Ada yang dibongkar nih Seandainya Cakramnya dibongkar Cakramnya harus diganti Entah businya harus diganti Kalian harus meminta Meminta busi bekasnya Kalau seandainya businya yang diganti Kalian harus meminta Busi bekas copotan dari motor kalian Nah, kenapa? Supaya Kita memastikan Bahwasannya Motor kita yang kita servis ini Motor yang kita servis ini Businya sudah diganti Dengan yang baru Nah, yang lama itu Sudah kita bawa pulang Nah, itu dia men Jadi Kebanyakan orang Gak tahu Kalau seandainya businya diganti Entah tensionernya diganti Ya, gak usah bawa lagi Gak usah bawa pulang lagi Bekas yang itu Nah, kita merasa itu Sudah aman aja gitu Nah, kenapa kita bawa pulang? Supaya kita tahu Bulan kemarin itu Yang rusaknya itu Tensionernya loh Yang rusak itu Yang rusak itu Apa businya gitu Nah, jadi kita tahu Kerusakan di bulan kemarin Nah, kalau seandainya itu lagi yang rusak Bisa kita bilang ke mekanik Bang, kok ini ada yang rusak? Apa yang terjadi ini? Nah, bisa kita bilang seperti itu Nah, jadi kalian bawa pulang Bekas copotan motor kalian Sudah diganti sama yang baru Nah, terus Kenapa kita bawa pulang? Supaya Ada satu lagi, men Supaya Mekanik itu Tidak menyalahgunakan Busi yang rusak Tensioner yang rusak Disini gak kita bilang Mereka itu menggunakan Yang rusak itu Ke orang lain Cuman Pasti ada mekanik-mekanik Yang bandel gitu, men Ya, mungkin gak di ahas Mungkin di bengkel-bengkel Jalanan Mungkin segala macam Pasti ada Mekanik itu Tidak ada yang jujur Katanya Ada yang jujur Cuman sebagian yang jujur Nah, itulah kenapa Kita bawa Busi atau tensioner Pokoknya yang rusak itu Kita bawa pulang Kayak, contoh nih Kalian itu mengganti Oh, gear nih Mengganti gear Jadi, kalian bawa pulang aja Gear ya Gear bawaan kalian Atau gear Yang rusak itu Kenapa? Supaya mereka Tidak menyalahgunakan itu Men Kalau mereka salahgunakan itu Yang rugi juga orang lain Kan gitu Nah, jadi Apapun yang rusak Apapun yang diganti Kalian harus bawa pulang Supaya tidak disalahgunakan Nah, itulah dia tips Yang terakhir Itulah dia tips Dari aku Untuk kalian Kalau mau servis Ke bengkel manapun sih Mau ke bengkel pinggir jalan Mau ke pinggir Mau servis ke Bangkel yang gak resmi Mau ke yang resmi Nah, itulah tips dari aku men Oke Terima kasih Bila kalian subscribe channel ini Bila kalian support aku terus Terima kasih Dan Alep untuk kalian semua men Itulah tips dari aku Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya